Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Laiko Rubianto dari channel Mitra Hussein Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang peraturan Menteri Keuangan yang baru yaitu interagasi NIC menjadi NPWP nah seperti apakah pelaksanaannya dan bagaimana cara aktifasinya silahkan ikuti video ini sampai habis dan untuk anda yang tertarik membahas kutah legalitas dan keperluasaan silahkan subscribe channel ini baik Bapak Ibu Mitra Hussein Indonesia sekalian sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 mulai 14 Juli 2022 ini NIC sudah berlaku sebagai NPWP jadi hari ini pada saat video ini dibuat peraturan itu sudah berlaku hanya saja karena belum semua sistem menyesuaikan maka peraturan ini baru benar-benar berlaku efektif pada 1 Januari 2024 jadi hingga hari ini sampai dengan 31 Desember 2023 NPWP lama masih diperlakukan jadi cara mengeceknya seperti ini selanjutnya saja kita mengisi sebuah form perizinan disana minta 16 digit maka itu yang dimasukkan nomor NIC tapi kalau seumpama masih 15 digit maka itu yang dimasukkan adalah nomor NPWP yang lama jadi seperti itu ya jadi saat ini masih periodenya ada periode peralihan antara NPWP lama dengan NIC yang baru karena nanti di 1 Januari 2024 NIC sudah otomatis berdua jadi NPWP maka Bapak Ibu sekalian perlu tahu bagaimana cara aktivasinya ya jadi kalau untuk Anda yang sudah punya NPWP NIC itu secara otomatis ya secara otomatis sudah jadi NPWP jadi sudah otomatis tidak perlu lagi untuk mendaftarkan jadi secara jabatan already Jan Pajak sudah langsung dikoneksikan ya sudah langsung jadi ya NIC-nya sudah jadi NPWP tapi untuk Anda yang belum punya NPWP saat ini itu perlu aktifasi caranya seperti apa? caranya kalau sekarang ini sama seperti mengajukan NPWP baru jadi teman-teman datang ke KPP untuk mengaktifasi NIC-nya menjadi NPWP nanti tetap akan diberikan NPWP dengan format 15 digit seperti yang sudah ada saat ini dan NPWP ini akan berlaku sampai 31 Desember 2023 jadi mesti cukup lama ya masih digunakan NPWP lama sedangkan untuk NPWP badan atau perusahaan ya atau lembaga itu masih tetap menggunakan NPWP tersendiri ya karena tidak memiliki NIC hanya saja nanti di 2024 itu jumlahnya jadi 16 digit jadi mengikuti seperti NIC ya jumlahnya 16 digit kalau sekarang kan 15 digit terus bagaimana yang sudah punya NPWP lama? apakah perlu ganti? yang NPWP badan lama? itu tidak perlu jadi cukup NPWP sekarang itu kan 15 digit jadi cukup di depannya ditambahkan angka 0 saja bila NPWP 16 digit sudah diberlakukan sedangkan untuk kegiatan usaha cabang nanti akan diberikan nomor identitas kegiatan usaha jadi kurang lebih bentuknya seperti KTP jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha yang cabang-cabang usaha yang ingin laporan pajaknya itu terpisah karena memiliki perhitungan tersendiri itu bisa membuat nomor induk kegiatan usaha ya kalau sekarang masih tetap sama ya menggunakan NPWP terpisah NPWP cabang namanya seperti itu dan itu masih 15 digit oke tapi nanti di tahun 2024 itu akan itu diganti menjadi nomor identitas kegiatan usaha lalu ada beberapa yang menanyakan apakah kalau NIC menjadi NPWP otomatis semua orang jadi wajib pajak tidak seperti itu jadi tetap saja ada namanya penghasilan tidak kena pajak jadi kalau semua belum punya penghasilan ya tidak otomatis kena pajak atau penghasilannya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak ya kalau sekarang itu 4,5 juta untuk orang yang belum menikah kalau penghasilannya masih di bawah 4,5 juta maka tidak kena pajak jadi tidak perlu khawatir mengenai penggabungan NIC menjadi NPWP ini dan kalau menurut kami pribadi ini mungkin jadi lebih praktis ya karena kan jadi kita tidak perlu lagi menyiapkan 2 dokumen pada saat mengurus perizinan atau untuk membuat badan hukum seperti itu lalu kadang-kadang jadi permasalahan kok tetap tidak terintegrasi ya tidak bisa connect ya tidak bisa terintegrasi antara NIC dengan NPWP itu masalahnya di mana hal itu biasanya disebabkan karena data NIC kita itu belum online di Dukcapil jadi karena sekarang ini masih peralihan ya ada beberapa NIC yang memang di Dukcapil itu belum online nah caranya berarti Bapak Ibu harus aktifasi dulu NIC-nya itu ke Dukcapil setempat caranya bisa melalui telpon ya melalui nomor telpon yang saya sediakan ini saya tuliskan ya atau melalui sosial media ya Facebook atau Twitter nah ini alamat-alamatnya silahkan bisa di pause dulu video ini untuk dicatat ya alamat-alamatnya nah kalau telpon silahkan hubungi nomor telpon kalau sosial media sebaiknya melalui apa direct message ya jangan melalui status ini untuk apa namanya untuk privasi karena nanti kita akan ditanya nomor NIC kita nomor KK kita jadi kalau tidak melalui direct message atau melalui status itu kan akan terlihat secara umum sedangkan jika melalui WA atau melalui SMS melalui nomor yang tersedia ini itu formatnya yang pertama silahkan ketik pagar lalu nomor NIC-nya kemudian pagar lagi nama lengkap pagar lagi nomor KK kemudian pagar lagi nomor handphone atau nomor telpon kemudian pagar lagi alamat email dan pagar permasalahan misalnya tuliskan saja NIC saya belum terkonek atau belum online atau belum terkonek dengan NPP seperti itu nanti akan ada balasan biasanya petugas akan langsung mengaktifkan atau jika ada masalah petugas akan menyampaikan apa yang harus dilakukan baik seperti itu saja informasi mengenai NIC yang terintegrasi dengan NPP jadi yang perlu dicatat adalah sudah hari ini mulai 14 Juli 2022 sudah mulai berlaku hanya saja berlakunya itu masih dalam tahap transisi dan NPP lama masih bisa digunakan sampai 31 Desember 2023 namun nanti di tahun 1 Januari 2024 maka NIC itu sudah full semuanya terintegrasi dengan NPP dan untuk Anda yang masih bingung silakan bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar sedang untuk Anda yang butuhkan bantuan untuk membuat NPP bisa cek layanan kami di link deskripsi ya terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sukses selalu buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!